Tadi sore 10 anggur dimakannya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Jumpa lagi di channel youtube saya Jangan pernah bosan untuk menonton konten-konten saya ini Kali ini Video saya Tidak bersama si Unyil Karena si Unyil Ya mohon maaf teman-teman Kita tidak bermain elang Karena elang saya Hilang Di belakang rumah Saat saya pergi jalan Tiba-tiba Saya pulang Si unyil itu elang saya Langsung tidak ada di belakang rumah Di tangkeringannya Dua kali sudah kejadian ini Saya menerimanya Nah jadi kali ini video saya Hanya bersama si Rara saja Saya juga bingung Nanti kita bermain seperti apa Tapi Tenang saja Di kemudian hari Kita akan bermain elang lagi Karena Si Billy masih ada Elang saya Bondol Di daerah Pulau Derawan Semoga saja Salah satu Masyarakat Pulau Derawan yang Menangkap si Billy itu Mau mengembalikan BOP saya Kembali ke tangan saya nanti Si Billy kembali Kita bermain Hanya bersama si Rara saja dulu Nah disini Nah disini si Rara Saya ikat Tujuannya saya ikat Kenapa Karena Saya mau kasih Bewarna 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 rambut Seperti Dikenal Pirang Pada umumnya Dikenal Pirang Jadi kita mau kasih Pirang Di rambut Atau di bulu Punya si Rara Nah pirang tersebut Aman untuk kulitnya Jadi kita Sambil Mewarnai bulunya nanti Hasilnya seperti apa Hasilnya nanti Kita lihat bersama-sama Teman-teman Kita Buat kontennya Di malam hari ini Teman-teman Kenapa demikian Karena Saat malam hari ini Si Rara tidak Banyak usik Jadi banyak diamnya Jadi banyak diam Banyak diamnya Jadi kita Cara Mewarnainya Kita lus-lus Perlahan-lahan Dengan cara begini Tidak Usah kita kasar-kasari Jadi Tidak ada perlawanan Jadi dia itu Tidak Merasa Dia itu Diancam Tidak Merasa terancam Kita lihat nanti Hasilnya bagaimana Ya teman-teman Jadi cara Mewarnai Kalau memiliki Tekor monyet Kita Harus Memiliki waktu Memiliki waktu Memiliki waktu ini Yang luas Yang luas Agar Kita tenang Si monyet pun Juga tenang Gitu Maksud saya Kita kasih Kayak jini Biar di dalam-dalam Bulu-bulunya Juga Terkena Ya kan Kasih kayak jini Ini aman Teman-teman Untuk kulit Teman-teman Untuk kulitnya Kita memilih Pirangnya Seperti itu Baunya Tidak menyengat Dan baunya Juga tidak menyengat Seperti Bau Pesing-pesing Kucing Itu Bukan begitu Nanti Kalau memilih Yang saya pilih Maksudnya itu Tidak bau Kayak kucing Begitu Karena kita pernah Coba kan Kemarin Pakai warna Yang Terang Tapi Baunya Nyenget Jadinya Si Rara Kayak trauma Gitu Jadi Gendah Mau Kali ini Dia Diam Kalau yang Kemarin Sempat kita Coba Dia usik Mungkin Karena mencium Aromanya Yang Begitu Menyengat Ya Sekarang Alhamdulillah Bagus Untuk Ininya Tidak bau Juga Jadi Itu Ada Warna Pirang Yang Kemarin Itu Dia Warna Abu Abu Jadi Bulunya Ini Kayak Jelek Jlek Juga Teman Teman Jadi Saya Benar Warnanya Saya Lihat Hasilnya Nanti Seperti Apa Kita Lihat Bersama Sama Nanti Hasilnya Seperti Apa Disini Mau Saya Percepat Ya Teman Teman Videonya Ambil Saya Percepat Saja Nanti Sebentar Teman Terima Teman Warna Yang Saya Pilih Ini Kita Meng Mengembalikan Warna Warna Asalnya Si Rara Kenapa demikian Karena kemarin saat saya pertama kali Memberikan semir kepada si Rana Waktu masih ada si Unyil Pelang saya Itu warnanya abu-abu Nah jadi jelek Pas melihat hasilnya Jadi saya ganti kembali Jadi mau saya kembalikan kembali Warna bulu aslinya yang pertama Warna asli bulu si Rana Ya teman-teman Disini kita sudah membilas si Rana Nanti hasilnya seperti apa Kita kasih pengering ini Seperti biasa Jadi disini Bukan karena kita Hanya mau mendapatkan Hal yang kita inginkan Seperti contohnya Kita mau menginginkan Sesuatu yang indah Tapi melibatkan Sakit terhadap seseorang Jadi bukan seperti itu Nah disini kita bukan menyakiti Si Rana tersebut Disini karena dia sudah Biasa mandi Pagi sore Jadi dia Tidak banyak Tidak banyak tingkah Kalau saat saya mandikan Cuma Kalau dia mendengar suara yang ini Memang agak berisik Itu dia Seperti takut Nah disini kita mengkeringkan Walaupun di malam hari Kita memakai Air hangat Ya kan Dek tadi Dek Pakai air hangat tadi Nah jadi kita Bukan pakai air dingin Walaupun di siang hari Kita wajib juga Memadikan dia pakai air hangat Teman-teman Nah kita Ya oke teman-teman Beginilah hasil warna Yang kita warnai si Rara Tadi itu Nah jadi begini Saya Mau memberi warna Kembali Asal warna si Rara itu coklat Karena kan kemarin Saya kasih warna abu-abu Jadi Seperti kotor begitu Ternyata Hasilnya seperti kotor Waktu kemarin Waktu masih ada Si kunyil Ulang saya Nah jadi disini Mau saya kembalikan Warnanya Warna coklat Dan ternyata Warnanya Menjadi Seperti ini Warna Seperti Monyet bekantan Kalau dikenal Di Berau ini Atau Di Kalimantan Nah Monyet bekantan Jadi seperti Monyet bekantan Warnanya teman-teman Atau Inilah Albino Ya kan Dek Seperti warna Albino lah Monyet albino Begitu-begitu dia Tapi sayang sekali Atasnya ini Kepalanya Tidak saya kasih Pewarna Tidak saya kasih Pewarna Karena saya takut Kena matanya Karena kan itu Pedas itu Nah jadi Nanti mau Saya usahakan Bagaimana lah Ambil sedikit Sedikit saja Nanti mau saya kasih Warna Hitam Atau Kuning Kalau saya Kalau saya di malam hari Membuat Warna ini Kenapa Malam hari Karena Kalau malam hari Dia banyak Diam begini Tidur Dia tidur Nah Jadi dia pasrah Mau dia pakan saja Nah disini Mau saya kasih Pempes Nanti mau saya kasih Pempes Karena disini Sudah harum Wangi Mau saya bawa Tidur Di kamar saya Karena dia Sudah bersih Bersih Sudah pakai Sampo 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 Baik Dan Nanti pakai Pempes Untuk Pengaman Kotorannya Oke teman-teman Semoga Bermanfaat Untuk Pecinta-pecinta Monyet Siapa tahu Monyetnya Mau dikasih Warna-warna Juga Saya harap Kasih Pewarna Yang aman Untuk Si kulitnya Ya teman-teman Semoga Bermanfaat Video saya ini Bagi Pecinta-pecinta Monyet Apabila Dia Apabila Teman-teman Mau Mewarnai Ngasih Pirang Ke Bulu-bulu Si monyet Usahakan Pewarna Atau Pirangnya Itu Seperti Ini Karena Tidak Ada Bawa-bawa Menyengat-menyengat Itu Kalau Dikasih Pewarna Yang terang Seperti Warna Merah Atau Warna Ungu Nah Itu Sepertinya Itu Ini Ada Yang Menyengat-menyengat Itu Yang Bawa Pesing Kucing Itu Itu Dia Tidak Suka Dan Juga Bisa Bahaya Itu Nah Kalau Ini Tadi Kita Warnanya Tidak Ada Yang Menyengat-menyengat Itu Jadi Tidak Bau Tidak Bau Pesing Jadi Aman Untuk si Monyet Oke Teman-teman Semoga Bermanfaat Video saya Dan Mohon doanya Juga Semoga Elang saya Yang Sudah pernah Hilang itu Dapat Dikembalikan Oleh Orang-orang Yang Menangkap Atau Mencurinya Dan Juga Semoga Saya Bisa Menjemput Si Billy Di Pulau Derawan Atau Juga Saya Memiliki BOP Elang Baru Lagi Ya Mohon doanya Dan Dukungannya Supportnya Yang Belum Komentar Juga Eh Yang Belum Subscribe Di Channel Saya Tolong Subscribe Ya Teman-teman Terima Terima Sekian Dari Saya Kaltim Extreme Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ayo Pakai Pempes Dulu Rara